Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa Apa kabar teman-teman semoga kalian sehat, bahagia dan tetap semangat ya amin Kali ini aku mau share kegiatan aku Hari ini tuh full masak-masak aja ya teman-teman Ini tuh aku mau masak-masak bareng sama kakak ipar aku Jadi hari ini tuh mau bikin rendang Karena alhamdulillah masih ada ya teman-teman Sisaan daging kurban yang di lebaran Idul Adha kemarin Kebetulan teman-teman kami tuh dapatnya disini itu Per satu orangnya itu 2 kilo Jadi yang kemarin pas yang awal pertama yang dimasak itu Yang aku masaknya itu di rumah mama mertua atau di rumah kakak ipar itu ya teman-teman Itu tuh dimasaknya 1 kilo gitu Terus ini kita masak lagi Oh ini tuh yang bagian aku gitu ya teman-teman Nah kalau yang bagian kakak ipar aku itu tuh dibikinin bakso gitu sama kakak ipar aku Hari ini aku tuh sengaja ngajak kakak ipar aku tuh masaknya di rumah Ya gantian lah gitu ya teman-teman Dan ini tuh aku lagi ngeblenderin bumbu-bumbunya Disini tuh ya bumbu-bumbunya biasa aja sih teman-teman ya Kayak bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, cabai Kayak gitu-gitu ya teman-teman Mungkin kalau untuk bumbu rendang Kalian itu bisa aja cek di youtube atau di google kali ya teman-teman Yang pasti banyak yang udah share resepnya gitu ya Nah kalau aku aslinya tuh sebenarnya gak jago masak ya teman-teman Apalagi kalau masak yang ribet-ribet gini Makanya aku selalu masak itu barengan sama kakak ipar aku Kayak gitu Nah teman-teman Kalau aku tuh ya teman-teman Makan aku sih kalau disini Di tempat tinggal aku yang sekarang ya Yang pasti ini tuh di kampungnya pak suami teman-teman Kalau misalnya mau bikin rendang Itu tuh santannya harus di apa ya Harus dimasak terlebih dahulu Sampai santannya tuh ngeluarin minyak Bahkan kalau bisa itu bener-bener udah jadi minyak gitu teman-teman Baru nanti dagingnya itu dimasukin ke situ kayak gitu Nah kalau di tempat tinggal aku teman-teman Di padang sana gitu Itu biasanya Setelah si dagingnya itu di kole gitu ya Sama bumbu gitu Udah habis airnya nanti dikasih santan Tapi santan yang pekat kayak gitu ya Dan emang butuh waktu yang lama gitu masaknya Nah kalau ini tuh gak terlalu lama teman-teman masaknya Karena kan santannya tuh aslinya udah mateng banget Dan bahkan udah tinggal minyaknya doang kayak gitu Ini kalian lihat aja deh Hari ini tuh ya teman-teman Aku sama kakak ipar aku tuh bener-bener yang kayak riuh banget Karena tadi pagi ya teman-teman itu tuh ada tetangga yang meninggal gitu Terus setelah itu aku kedatengan kakak sepupu aku dari kampung Dan dia itu main ke Pekanbaru gitu ya Ke rumah adiknya pastinya itu ke rumah abang sepupu aku Dan mereka itu dateng gitu ya teman-teman Ke rumah ngajakin pergi berenang gitu Barengan sama anak-anak gitu ya Ya berenangnya tuh ke sungai yang biasa teman-teman Yang aku beberapa kali bikin vlog disitu kan Kalau mandi-mandi nah kesitu Karena memang itu udah biasa gitu ya Aku pergi kesana makanya aku gak ada bikin vlog Karena aku kan perginya tanpa pak suami ya Jadi kayak bener-bener disana tuh menikmati aja bareng sama anak-anak Terus aku juga fokus jagain anak-anak kayak gitu Kami tuh ya teman-teman pulang dari mandi-mandi atau berenang-berenang itu Kayaknya udah jam 4 lewat apa hampir jam 5 loh gitu teman-teman Karena ya emang udah sore banget Tadi tuh sebenarnya bisa bakalan lebih lama gitu teman-teman pulangnya Cuman karena emang cuaca tuh bener-bener lagi gak mendukung Bahkan gerimis-gerimis gitu ya teman-teman Makanya kami tuh ya udah pulang aja cepet-cepet gitu Aku tuh sebenarnya gak tau gitu loh teman-teman Kalau kakak aku tuh ternyata nyampe di kampung itu hari ini gitu ya Pas kebetulan aku tuh nelfon sama ayah gitu Terus aku ngasih tau gitu ya kalau kakak aku tuh disini gitu Dan mereka udah berencana mau mandi-mandi kesini gitu Ngajakin anak-anak gitu kan Jadinya aku tuh bener-bener seneng banget Tapi ya gitu aku kan di rumah gak masak gitu ya hari ini Karena ya ada orang meninggal juga kan Gak sempet mau masak juga Jadinya ya kami tuh bawa makanan seadanya Dan pas mandi-mandi kita beli pop mie Beneran seru sih teman-teman Apalagi bareng keluarga ya Masya Allah banget pokoknya happy banget Semoga nanti sebelum kakak sepupu aku itu pulang Mereka tuh bisa mampir kesini lagi Atau aku yang kesana Atau mereka ngajakin anak-anaknya mandi-mandi lagi Sebelum pulang Pengen deh bikin vlog gitu ya Biar ada kenang-kenangannya Kemarin tuh emang kayak gak aku bikinin vlog teman-teman Karena apa ya Karena kayak Apalagi pengen bener-bener menikmati aja Kayak gitu momennya Nah teman-teman disini aku lanjutin ya teman-teman Ini ke videonya Dan bumbunya tadi kan aku tumis-tumisin Sebenernya gak yang terlalu numis sih teman-teman bumbunya Karena aku kehabisan minyak gitu ya Dan ini tuh yaudah dimasukin aja dagingnya Dan pasti jangan lupa dagingnya itu tuh dicuci bersih Bahkan diperas-peras ya teman-teman Dan ini dimasukin ke dalam bumbunya Ini kita mau kole dulu ya Untuk si dagingnya Apa ya namanya ya Kayak diungkep gitu kali ya Dagingnya ini dulu Sampai si dagingnya itu Airnya tuh bener-bener habis teman-teman Dan kalian tau gak sih teman-teman Drama kita lagi bikin rendang ini tuh Masya Allah Harusnya ya teman-teman Kentang ini Kentang yang kecil-kecil Yang udah aku cuci bersih Tadi tuh dimasukin sekalian gitu ya Pas lagi Masih banyak airnya gini gitu ya Tapi kalian tau teman-teman Ada drama yang tak terduga gitu ya Itu kita kehilangan kunci Jadi kakak ipar aku tuh mau ke rumahnya Dan kuncinya itu hilang dong Aku gak tau Pokoknya kita tuh udah bener-bener pusing banget Nyarinya Dan kalian tau kuncinya itu nemu dimana Di bawah panci kentang Sampai kita tuh nyari-nyari tuh Udah kemana-mana Udah ke kolong-kolong segala macem Sampai kita lupa Ini tuh si rendang Udah kehabisan airnya Ya Allah ya Robby Dan kalian tau teman-teman Karena air rendangnya itu Air dagingnya ini udah habis gitu ya Terus aku angkat dong Panci kentangnya Karena aku kan mau ini ya Mau masukin kentang Dan ketemulah kuncinya disitu Masya Allah banget Enggak tuh Pokoknya bener-bener drama Menurut aku Tapi ini walaupun Masukinnya udah di akhir-akhir Tetap aja ya teman-teman Kentangnya itu mateng kok ya Jadinya dia tuh gak lembek gitu ya Masih kayak agak keras Tapi di dalam itu udah masak gitu ya teman-teman Nah itu kalian bisa lihat ya teman-teman Si santan yang tadi tuh udah jadi minyak Dan itu tuh Udah apa ya Udah tinggal Enak lah nanti tuh Masaknya tuh cuman bentar doang gitu loh teman-teman Dan jangan lupa Palingan nanti tuh tinggal ditambahin kelapa rendang aja gitu ya Tadi tuh udah dibikinin kelapanya Terus juga udah diulek gitu ya Sama kakak ipar aku Kalau masak-masak bareng kayak gini ya teman-teman Masya Allah bener-bener seru banget gitu ya Karena bisa sambil ngobrol Segala macem diobrolin gitu ya Pokoknya seru banget Dan kayak gak berasa gitu Masakan tuh kelar gitu ya Dan kalau disini tuh anak-anak itu emang di handle gitu ya teman-teman Sama ayahnya Jadi mereka gak ganggu Palingan kayak sesekali aja Ya namanya anak-anak ya teman-teman Walaupun udah ada ayahnya Tetep aja sering tuh nyariin emaknya gitu ya Dan ya situin kayak gitu Palingan mereka tuh minta minum segala macem gitu-gitulah teman-teman Selain drama kunci ya teman-teman Pas lagi bikin rendang ini tuh Kita juga dapat drama Dari buah pala teman-teman Aku tuh sampe udah bolak-balik ke warung Beli buah pala Dan kalian tau Buah palanya itu busuk-busuk-busuk teman-teman Aduh beneran deh tuh buah palanya tuh Udah sampe di dalamnya tuh Udah serbuk-serbuk gitu loh teman-teman Ya ampun ya Ada-ada aja deh gitu ya Di saat kita tuh lagi buru-buru banget Eh malah ada aja gitu kendalanya Nah teman-teman disini kalian bisa liat kan Ini aku udah selesai mengkoleh si dagingnya Dan tadi tuh sempet agak kebesaran sedikit gitu loh Apalagi wajan aku yang warna putih tuh kan agak tipis gitu ya Jadi agak gosong sedikit tuh teman-teman Nah ini langsung aja dimasukin Kedalam si bumbu Eh kedalam si santan yang udah dijadikan Dijadikan apa ya Dijadikan minyak ini ya teman-teman Ini kalau kayak gini tuh masaknya tuh lebih cepet gitu loh teman-teman Cuman kalau menurut aku sih tadi tuh enaknya tuh Nggak usah sampe berminyak banget gitu ya Jadi kayak masih ada santan-santannya sedikit Biar dia tuh nggak jadi rendang yang kering Karena jujur aku lebih suka rendang basah Atau ya kayak sejenis kalio gitu lah teman-teman Itu kayak menurut aku lebih enak gitu loh Tapi kayak gini tuh juga enak ya Walaupun itu nggak terlalu pedes Karena kakak ipar aku tuh nggak bisa makan yang pedes-pedes banget Jadi yaudah kita bikin yang biasa-biasa aja pedesnya gitu ya Biar semuanya bisa bener-bener menikmati Pak suami tuh sebenarnya Kalau aku udah masak kayak gini tuh Dia tuh bener-bener nggak suka ya teman-teman Karena pak suami tuh anti daging Dia tuh bener-bener nggak suka sama yang namanya daging Bahkan aku masak-masak daging kayak gini tuh Sebenernya dia tuh nggak suka Cuman ya nggak apa-apa Sesekali dia harus ngalah sama selera aku ya Karena ya aku selama ini kan selalu nurutan seleranya pak su gitu ya Jadi sekarang pak suami harus ngalah Tapi pas aku masak kayak gini tuh ya teman-teman Pak suami tuh tetep aku bikinin lauk yang lain ya Jadi pak suami tuh lauknya tuh bukan ini Karena ya kan dia nggak doyan ya teman-teman Dia tuh bener-bener nggak doyan Jangankan makan megang aja dia nggak mau Jadi ya untuk pak suami aku bikinin lauk yang lain Kalau ini mah cuma buat aku doang Dan ini tuh ya teman-teman kayaknya buat satu minggu ke depan sih Kayaknya lauk aku tuh pasti bakalan masih ada ya ini Ya walaupun bakalan tetap bikin lauk yang lain Tapi bakalan tetap jadi lauk utama ya ini tuh teman-teman Karena itu enak banget Nah kalian daging kurban yang kemarin teman-teman Kalian itu bikin apa aja Ada yang bikin bakso kah Atau mungkin bikin rendang juga Boleh ya teman-teman komen-komen di bawah Nah ini tuh si rendangnya Ini tuh udah hampir mateng ya teman-teman Alhamdulillah ini palingan tinggal dikecilin aja apinya Biar lebih mateng sempurna gitu ya Tapi ini tuh sebenernya udah mateng kok teman-teman Alhamdulillah akhirnya rendangnya jadi Walaupun masaknya itu lama Prosesnya banyak Bumbunya juga banyak Tapi ini tuh rasanya endul banget ya Nah disini sambil aku tuh kayak nungguin si dagingnya Dan diaduk-aduk Disini kakak ipar aku bantuin nyuci perkakasnya teman-teman Nyuci-nyuci piring Kalau di rumah aku mah udah enak ya Nyuci perkakasnya itu Walaupun ini udah gelap gitu ya di luar Tapi ini tuh enak nyuci piringnya gitu ya Nggak perlu harus keluar-keluar Karena cuci piring tuh juga udah enak lah Bisa disambi-sambi kayak gini ya teman-teman Dan jangan salvok aja Dengan keadaan area meja kompor dan wastafel ini Bener-bener kotor Eh bukan kotor sih lebih ke berantakan Cuman ya namanya juga bisa masak-masak Yang memang ribet ya Jadi wajar-wajar aja Tapi nggak apa-apa teman-teman Walaupun berantakan Yang penting perkakasnya Tau piring-piringnya tuh udah dicuciin semuanya Jadi nanti tuh tinggal aku Susunin aja ke dalam lemari piring Kalian lagi pada sibuk apa nih teman-teman Lagi pas lagi nonton video aku ini Ada kayak masih stay di video aku Sampai di detik ini Boleh ya teman-teman Tinggalkan komen kalian Di kolom komentar Dan jangan lupa Kalau kalian komen Tinggalkan juga Nama daerah kalian ya Biar aku tuh tau Kalian nonton video aku Atau yang sering komen itu Dari daerah mana aja gitu ya teman-teman Nah teman-teman Alhamdulillah disini Rendangnya tuh udah mateng ya Tapi tetep aja apinya dinyalain Tapi kecil gitu ya Terus disini tuh Kakak ipar aku nyupir-nyupir Aku ngelap-ngelap gitu ya Terus juga tadi tuh Aku juga nge-refill si garam Karena tadi garamnya tuh Sempat kehabisan gitu Alhamdulillah pokoknya lega banget Teman-teman Masakannya udah selesai ya Jadi kalau misalnya mau masak Sekarang itu nggak apa-apa Ngikutin seleranya Pak Su Karena aku udah ada lauknya sendiri ya teman-teman Masya Allah ini tuh endul banget Oke deh teman-teman Makasih banyak untuk kalian semua Yang udah ngikutin aktivitas aku Dan juga kegiatan aku Dari ruang sampai akhir Semoga apa yang ada di video aku Atau semoga setiap postingan aku Itu ada manfaatnya Atau bisa memotivasi kalian Ataupun bahkan sekedar menghibur ya Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Mohon maaf kalau misalnya Ada kata-kata aku yang salah Yang kurang berkenan di hati kalian Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax